Fenomena perang sarung masih ditemukan di sejumlah daerah, bahkan seakan sudah menjadi tradisi setiap bulan ramadhan. Meski awalnya hanya main-main, perang sarung yang dilakukan anak-anak berusia belasan tahun menjelang sahur saat ini bukan hanya menyebutkan kejaduhan, tapi juga bisa memicu tawuran. Dengan sarung yang digulung menyerupai pecut kuda dan bagian ujungnya diikat sehingga membentuk kumpalan digunakan untuk memukul lawannya. Istilah perang sarung ya, menurut ceritanya katanya dulu sering bercanda anak-anak sekitar ya wilayah dekat-dekat masjid gitu kan bercanda-bercanda dengan sarung-sarung itu. Akhirnya makin sini makin sini, jadi mengkhawatirkan buat kita mereka suruh menggaguh ketetipan masyarakat, terutama pada saat malam hari menjelang sahur dan sesudah sahur. Tadi pagi dan tadi malam pun kita dengan jajaran kepolisian Pores Cianjur, dibawah itu dengan posek-posek, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan cipta kondisi bagaimanapun. Ini salah satu bagian untuk kita amankan. Perang sarung ini rata-rata anak-anak kecil itu, umur 10 sampai dengan 12 tahun, betul kan. Tapi kalau lihat barang buktinya mereka sudah merubah bentuk sarung, jadi bentuk kayak pecut gini. Inilah yang sudah berubah, kebiasaan buruk ini harus kita cegah, bagaimanapun harus kita cegah. Untuk pasarakat Cianjur, saya himbo, utama orang tua atau siapapun mungkin, bagian daripada kelompok tersebut, sudahilah kegiatan-kegiatan tradisi yang tidak benar ini. Ini bukan tradisi saya rasa, ini sudah akan mengarah ke Tauran. Terima kasih telah menonton!